Subrianto warga Duku Sabrangwetan, Desa Krakal, Kecamatan Alian, menjadi salah satu korban selama dalam kecelakaan tunggal di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Subrianto berangkat bersama istrinya, namun istrinya meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Empat korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut minibus Bernopol B7180 VDA di kilometer 107 jalur B, Palimanan menuju Cikopo, tepatnya di wilayah Kecamatan Pageden, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sampai di kebumen Senin 11 Januari 2021 malam. Korban atas nama San Warsih, 62 tahun warga Duku Kaliurang Kulon, RT3 RW4 Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, langsung dikebumikan tadi malam. Sedangkan ketiga korban lainnya dimakamkan pada siang ini. Salah satu korban Selamat Subriyatno, 39 tahun, yang juga suami dari korban Indrawiana, 36 tahun, warga Duku Sabrangwetan RT4 RW8 Desa Krakal, Kecamatan Alian, tak kuasa menahan sedih ketika jenazah sang istri dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Bahkan ia tak sanggup mengikuti prosesi pemakaman hingga akhir. Dengan terbata-bata, ia menceritakan kejadian naas yang menimpa dirinya bersama istri. Saat minibus yang mereka tumpangi terbalik, Subriyatno dan istri sedang tidur terlelap. Subriyatno dan istri ke Jakarta untuk kembali bekerja. Ia bekerja di sebuah proyek, sedangkan istrinya sebagai pengasuh bayi. Terima kasih. Tidak tahu, saya tidur. Ini berbaik, kalau trackball-trackball itu kalau dia yang ngantui, berarti dia yang tanggung jawab, dia yang bawa, jangan dibatuh sama orang-orang. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.